Pemirsa KPK memeriksa Jaksa Kejaksaan Negeri Sumatera Barat Farizal sebagai tersangka kasus suap penanganan gula tanpa standar nasional Indonesia. Ya, ini merupakan pemeriksaan pertama Farizal di KPK meski telah ditetapkan menjadi tersangka. Pemanggilan Farizal dilakukan setelah KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Senin lalu. KPK menduga Farizal menerima suap Rp365 juta dari terdakwa kasus gula tanpa SNI Safer Yandi Susanto yang juga dirut CV semesta berjaya. KPK menduga suap kepada Farizal adalah imbalan dari Safer Yandi selama proses persidangan di pengadilan negeri Padang. Farizal diduga membuat eksepsi serta menyediakan saksi-saksi yang meringankan untuk Safer Yandi selama proses persidangan. Dalam kasus ini mantan ketua DPD Irman Gusman diduga memberi pengaruh kepada Bulog untuk memberikan rekomendasi dalam pengurusan distribusi kuota gula impor di Sumatera Barat.